Kita ke Menko Polhukam, Mahfud MD mendesak DPR segera mengesahkan RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana yang bisa dijadikan alat untuk menghukum pelaku koruptor dan tindak pidana pencucian uang. Mahfud MD menilai selama ini korupsi merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk diberantas, sehingga dibutuhkan satu alat untuk pemberantasannya. Dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan juga Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan korupsi merupakan sesuatu hal yang sangat sulit diberantas. Karena pemerintah dan aparat penegak hukum membutuhkan alat lain untuk pemberantasannya, salah satunya dengan rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait tindak pidana. Mahfud berharap RU tersebut diprioritaskan Komisi 3 DPR untuk disatkan menjadi undang-undang. Sulit memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung, Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini, Pak. Tolong juga pembatasan belanja uang kartal didukung, Pak. Karena orang korupsi itu, Pak, nurunkan uang dari bank 500 miliar, dibawa ke Singapur, ditukar dengan uang dolar, lalu dia bilang ini menang judi karena di Singapur judi sah. Lalu dibawa ke Indonesia sah. Mahfud menilai RUU perampasan aset dapat menjadi alat untuk menghukum pelaku koruptor dan tindak pidana pencucian uang. Di samping itu, RUU perampasan aset juga bertujuan sebagai alat jerah bagi pelaku buat tindak pidana tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel Terima kasih telah menonton!